Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Mbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama. Intro Dua warga ditembak lompok separatis di Intan Jaya. Intro Empat penjuri hewan ternak kambing dirikus polisi. Intro Polisi bubarkan sejumlah warga yang menutup kantor PDAM Merauke. Intro Kelompok separatis kembali menembak dua warga di Intan Jaya Senin sore lalu. Penembakan terjadi di kampung Mamba, distrik Sugapa, saat kedua korban sedang mengendarai sepeda motor. Fatur Rahman mengalami luka tembak di perut dan Laode Anas Munawir mengalami luka tembak di lengan kanan. Keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit mitra masyarakat di Mimika menggunakan pesawat Rimbun Air. Untuk sementara ini kan penanganan medis sudah ambil langkah-langkah penyelamatan keselamatan korban. Untuk melihat daripada hasilnya, melihatkan korban sudah bisa melihat, dia sudah agak membang. Semoga ke depan semakin baik lagi, pihak medis tetap menangani dengan baik juga harapan kami setelah keluarga besar, lima yang ada di tembakan. Hingga saat ini polisi dibantu tentara yang bertugas di Intan Jaya masih memburu pelaku penembakan. Yang melarikan diri ke arah Gunung Sugapa. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Polisi meringkus empat pencuri hewan ternak kambing yang meresahkan warga Merauke sebulan terakhir ini. Keempat pencuri itu ditangkap di tiga lokasi berbeda. Akbar ditangkap polisi saat berada di rumahnya di jalan pembangunan. Dari hasil pemeriksaan Akbar, polisi kembali menangkap Fajar dan Erickson di jalan Mopah Lama. Polisi juga meringkus Albert di jalan Wasur. Ada diduga terjadi pencurian ternak dalam hal ini, kambing, sebanyak empat ekor. Kemudian kami dari Reskrim Posek Merauke Kota melaksanakan lidi dan turun ke lapangan. Sehingga didapati yang pertama itu salah satu pesangkanya. Setelah didapati satu orang tersebut, dilakukan pengembangan. Sehingga tadi malam berhasil kita tangkap tiga orang lagi. Nah seperti kita ketahui, sudah empat orang kita amankan. Tinggal satu orang yang saat ini masih melarikan diri. Mereka masuk bersama-sama ya, masuk ke dalam tempat RPH, TKP-nya itu. Terus mereka, lima orang tersebut membongkar, terus dua orang sebagai pelaksanata eksekusi. Nah memuatnya pakai apa Buka Polsek? Ada mobil Avanza. Rental ya? Iya, rental. Ambil rental. Ini memang jaringan ini ya, Buka Polsek jaringannya. Saat ini masih pengembangan untuk satu orang, masih dalam proses lidik dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan masih saat ini melarikan diri. Pelaku mengaku seluruh hewan ternak kambing yang dicuri dijual ke pedagang sate dan gulai. Jual itu di mana? Di penjual sate, kau bilang? Saya jual di penjual sate. Penjual sate mana? Di jalan Pemua Elisawa, Kius Biru sini. Kius Biru, berapa kau jualnya? Saya jualnya betina dua ikut. Betina harga berapa itu? Satu juta lapan ratus. Kau sudah berapa kali dijual di situ? Baru pertama. Baru pertama kali. Dia tanya kau itu kambing dari mana? Ya. Dia tanya kau bilang ini kambing Buka atau dari mana? Saya bilang kambing. Polisi juga masih memburu seorang pelaku yang diduga melarikan diri ke Kabupaten Bovendigo. Empat pencuri hewan ternak dijerat dengan pasal 364 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. Muhammad Rituan melaporkan dari Meroke, Papua. 16 pengedar narkoba jenis ganja dan sabu-sabu ditangkap Polda, Papua dalam kurun waktu tiga bulan. Dari 16 tersangka, satu diantaranya adalah warga negara asing asal Papua New Guinea. Polisi sengaja menghadirkan para tersangka saat memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 7 kg dan sabu-sabu seberat 141 gram. Kepala BNN Papua Brigjen Jackson Lapalonga mengatakan, selama masa pandemi COVID-19, peredaran narkoba di Papua meningkat. Situasi seperti ini dimanfaatkan oleh mereka jaringan untuk masuk melalui jasa pemiriman barang atau bahkan ganja dengan melalui kapitangan yang sudah mereka punya di sini untuk bisa terus aktif bahkan meningkatkan kuantitasnya, jumlahnya untuk masuk sampai di Papua. Nah, ganja kalau menurut saya dari BNN, analisa kita adalah tetap melalui perbatasan di sepanjang waris, senggi, kerom, begitu. Kalau untuk sabu, ini melalui jasa pemiriman barang, gitu. Itu dari wilayah Sumatera maupun dari wilayah Jawa Timur. Selalu melaksanakan koordinasi dan sharing dengan BNNP, Provinsi Papua. Tentunya dalam hal ini bagaimana masuk narkoba, baik ganja maupun sabu, ya kita bisa mengantisipasi, gitu barang masuk, kita bisa cegah dan kita bisa ungkap perbedaan narkoba tersebut. Betul sekali, koordinasi dengan pores-pores kita tingkatkan. Kami juga selalu melaksanakan ANEP setiap bulan, itu melalui Zoom dengan pores jajaran, di mana dalam ANEP bulanan tersebut kita sampaikan kepada pores-pores jajaran untuk antisipasi dan mencegah perbedaan narkotika di tempat kita. Polisi juga akan memperketat seluruh pintu masuk di perbatasan negara Indonesia dan Papua New Guinea, yang kerap kali digunakan pengedar memasukkan ganja ke kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Demianus mirip terpaksa mendatangi polsek mimika baru, melaporkan anak perempuannya yang belum pulang ke rumah selama lima hari. Demianus sengaja membawa foto novella ke kantor polisi dan berharap polisi membantunya menemukan anak perempuan berusia 15 tahun yang belum pulang sejak keluar rumah pada Rabu pekan lalu. Anak perempuan berusia 15 tahun. Anak perempuan berusia 15 tahun. Lalu dia ada ke ulang sampai ke rumah. Anak perempuan saya harus pulang ke rumah. Sekarang tidak ada kasar-kasar begitu. Maka sekarang saya juga rindu anak. Jadi anak ini harus saya pikir harus dia pulang ke rumah. Orang tua dari anak itu yang tadi buat laporan ke Okses Muka Baru tetap kita tindaklanjuti untuk berusaha mencari. Mencari dalam maklian dari segala sumber, baik itu informasi yang ada dari masyarakat ataupun dari oleh sesuatu orang jajaran. Tetap kami akan tindaklanjuti tentang informasi keberadaan dari anak tersebut. Tidak, dari tiap orang tua juga dengan keluarga mereka berupaya juga untuk mencari. Nah, apabila nanti ada informasi, pasti kita akan sampaikan kepada pihak keluarganya. Yang ini lapor tadi, sehingga anak itu bisa segera diamankan dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Polisi juga akan menggali informasi dari sejumlah teman dekat Novela untuk mengetahui keberadaannya. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Sampai jumpa di video selanjutnya.